Yes guys, akhirnya setelah 2 tahun lamanya menunggu ya Tanpa supporter Karena adanya pandemi covid di awal tahun 2020 Dan mau tidak mau Liga 1 diberhentikan Jadi disitu semua awalnya Dilarang ada penonton Dari yang pertama jadi Liga 1 dihentikan selama 1 musim Dan setelah itu Liga dilanjutkan lagi di tahun 2001-2002 Tapi tidak boleh ada penonton yang ke stadion Jadi kemari itu sistemnya bubble ya Dan akhirnya ini dia guys Nah jadi kemarin aku menyempatkan diri untuk menonton Bali United Lah ini kebanggaan masyarakat Bali tentunya temen-temen ya Dan yang membuat aku sedih adalah Gavin anakku tidak bisa diajak ke stadion temen-temen ya Karena di sesuai regulasi dari Bali United FC Di Instagram yang diposting kemarin Anak di bawah 5 tahun dilarang di bawah ke stadion Nah gitu ya Tapi yang membuat aku lebih sedih itu disana lagi hujan guys Ya maaf ya Footagenya jadinya lebih sedikit Karena aku tidak bisa mengeluarkan kamera Dengan kondisi hujan yang sangat deras temen-temen Dan Di saat masuk ke pintu dipta itu berdesak-desak Ya kalian tahu dipta sudah direnovasi Dan sudah dibuat border istilahnya ya Jadi ada pagar di luar stadion Itu pagar itu istilahnya border katanya Itu untuk menyaring Orang yang tidak punya tiket tidak bisa masuk Nah tapi mungkin Jamnya itu jam-jam mepet banget Jam-jam mepet kick off Jadi semuanya itu langsung bergerombolan Dan desek-desekan temen-temen Oke singkat cerita temen-temennya Aku langsung bisa tembus border Dan aku langsung masuk ke gate 9 Dan disana ternyata pertandingan sudah mulai 5 menit pertandingan sudah berjalan temen-temennya aja Tapi tidak apa-apa Disana juga aku tidak terlalu bisa mengambil gambar temen-temen Maaf ya karena Disitu hujannya mulai deras lagi Kedua kesebelasan sama-sama Tidak mendapatkan goal di awal-awal Babak pertama temen-temennya Tapi di akhir pertandingan babak pertama Bali United bisa unggul 1-0 Lewati goal bunuh diri dari pemain Kedah FC temen-temen ya Kedah FC temen-temennya Di babak kedua Aku bersama saudaraku temen-temennya Ini namanya Om Juju ya Aku juga udah mengirimkan Whatsapp Sebelum pertandingan Untuk menyediakan kursi kosong 1 Tapi karena kendala sinyal Akhirnya baru bisa ketemu Om Juju Bali United selamanya Bali United selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati. 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 Terima kasih.